Musrenbang Desa Sumur Kecamatan Ketapang Musrenbang Desa Sumur Kecamatan Ketapang yang dilaksanakan di ruang rapat aula kantor desa setempat pada hari Senin 15 November 2021 merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kebijakan dan masyarakat desa untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa atau RKP Desa Tahun Anggaran 2022 PKG pelaksanaan Musrenbang Desa Sumur tersusun dalam beberapa tahapan di antaranya adalah pembukaan Acara Musrenbang Desa oleh pembawa acara sambutan dari Kepala Desa Arahan dari Camat Ketapang serta penyampaian program kegiatan untuk tahun 2022 oleh Sekretaris Desa Selaku Ketua Tim RKP Pencermatan Program Kerja atau Rencana Kegiatan dan Penutup dalam pembahasan musyawarah tersebut mengacu pada RPJM Desa yang telah diamanatkan dalam dokumen rencana lima tahunan di samping itu dokumen Rencana tahunan yaitu RKP Desa tahun sebelumnya serta arah kebijakan pemerintah daerah setempat sampai dengan pemerintah pusat juga merupakan dasar perumusan yang harus diperhatikan RKP Desa sendiri merupakan program yang disusun untuk merumuskan rencana pembangunan satu tahun ke depan yang nantinya akan dituangkan ke dalam RAPDES atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepala Desa Saat dimintai keterangan menjelaskan untuk anggaran denga desa tahun 2021 telah terrealisasi di lima titik yaitu Jalan Corabat Beton sepanjang Rp12.300.000 Terima kasih pada pekerakan Ya yang mana Alhamdulillah pada hari ini sampai sore Acara Musrembang Desa 2021 Sudah selesai dilaksana Mungkin di dalam Acara Musrembang Desa 2021 Realisasi di 2021 Sudah akan dipaparkan semua Dan juga usulan untuk 2022 Kita sudah bahas juga Melalui tahapan Yang mana tahapan awal itu Yaitu melalui Musrembang Musud Musdus Ataupun Saat setelah Musdus Musawarah itu Kemusawarah Desa Dan ini Musawarah Rencana Pembangunan Desa Yang dihadiri oleh USPKA Ketampang Terima kasih 2021 itu ada di Lima titik Pak Yaitu Rabat Beton Berdiri oleh Uspika Ketampang Terima kasih 2021 itu ada di Lima titik Pak Yaitu Rabat Beton Sepanjang Seribu Serat Seribu Dua ratus Dua puluh tiga Meter Rabat Beton Di Lima titik Pak Yaitu Dusun Setia Dharma Dusun Sumber Sari Dusun Yoga Loka Dusun Semur Indo Dan Dusun Semur Mulya 2022 Hasil Musawarah Desa Mendapatkan Prioritas Hasil Musawarah itu Itu masih Di Fisik Jalan Pak Berupa Rabat Beton Ataupun Carbeton PBD yang Terrealisasi 2021 Alhamdulillah Yaitu Bersumber daripada PBD Tokopaten Berupa Yaitu Ada Bendungan Ada Jalan Simpang Kelalah Terus Ada Irigasi Ada Apa namanya Itu bedah rumah Informasi tahun ini juga Untuk Dari Kabupaten Ataupun Dari Ini dihadiri oleh Berbagai elemen Dan unsur Masyarakat Seperti Camat Babinsa Babim Kam Tipmas Pemerintah Desa Pendamping Desa BPDL PMP KK Ketua Karang Taruna Desa Dan tokoh Masyarakat Lainnya Dari Lampung Selatan Jupri Kontributor Berita 7 Melaporkan B Filastik Masyarakat Pem Terima kasih. Terima kasih.